Wakil Bupati Sambas Fahrurofi membuka secara resmi sosialisasi Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia atau disingkat Apsai dan Bapak Asuh Anak Stunting, Kamis 15 September diawala salah satu hotel Kabupaten Sambas. Sosialisasi tersebut digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengandilian Penduduk dan Keluarga Berencana atau P3AP 2KB Kabupaten Sambas dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi Pelembagaan Pemunuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten atau Kota. Fahrurofi mengapresiasi pelaksanaan sosialisasi yang digelar Dinas P3AP 2KB Sambas dan berharap perusahaan turun berpartisipasi dalam upaya menekan stunting di Kabupaten Sambas. Alhamdulillah ya hari ini saya bersama Prof. Pindah dan stakeholder setelah perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sambas coba membentuk Apsai Asosiasi Perusahaan Peduli Anak yang mudah-mudahan hari ini Alhamdulillah sudah dibentuk formaturnya ke depannya harapan kita tercuma terbentuk sehingga bisa ikut berkolaborasi dalam menangani beberapa kasus besar yang ada di Kabupaten Sambas hari ini tantangan tantangan besar yang ada di Kabupaten Sambas salah satunya itu tadi kita sekalian juga minta mereka kawan-kawan dari perusahaan untuk ikut serta juga menjadi Bapak Asos dan Bunda Asos dalam penanganan stunting. Harapan kita ini bisa bersinergi dan bisa berkolaborasi sehingga ke depannya tantangan kita ini hari ini Sambas nomor 4 tertinggi kasus stunting bisa kita atasi bersama oleh semua stakeholder terkait. Kepala Dinas P3AP 2KB Sambas Dr. Fata Marunani menjelaskan tujuan sosialisasi Apsai dan Bapak Asos Anak Stunting dengan harapan pihak perusahaan turut berkontribusi menurunkan angka stunting di Kabupaten Sambas. Jadi pada hari ini kita mengumpulkan anggil banyak pengusaha-pengusaha kita baik dari pengusaha prakawit, pengusaha hotel dan lain sebagainya. Soalnya yang punya perusahaan kita panggil untuk membantu kita pemerintah Kabupaten Sambas ini yang mana nantinya sebetulnya fokus kita ke penanganan stunting. Penanganan stunting dan mereka kita harap untuk bisa menjadi Bapak Asos stunting. Tapi sebelum merekaman jadi Bapak Asos stunting, kita bentuk juga bentuk Apsai. Jadi asosiasi pengusaha sahabat anak Indonesia. Yang mana bentuk ini, bentuk organisasi ini adalah sebagai syarat bahwa satu Kabupaten menjadi Kabupaten Raya Anak. Jadi salah satu syaratnya adalah para pengusaha di sini juga peduli terhadap masalah perlindungan anak. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan sesi tanya-jawab bersama seluruh undangan. CSM TV madahkannya.